dan cara itu dia melangginkan kekuasaan melalui putra mahkotanya itu yang ketiga otokratik legalism yang keempat rejim ini bisa dilabeli sebagai dinasti politik karena dia melangginkan kekuasaan itu dengan melahirkan kuasa-kuasa baru yang berkorelasi dengan kekuasanya ada hubungan darah disitu anak menantu apalagi menantunya semua yang hampir mau jadi bebat juga sekarang itu dinasti politik sesuatu yang sesunya kita tolak sejak 1998 yang kelima rejim ini bisa dilabeli sebagai java masyafilisme masyafilisme jawa di atas belakang budaya jawa meskipun banyak yang dilanggar norma-norma jawa misalnya ada norma jawa itu ngono yang ngono tapi ojo ngono tapi sudah dia lampaui ojo dumai malah dia dumai dan seterusnya dan seterusnya ini mirip masyafili makanya kemudian beberapa profesor mebutnya sebagai jawa masyafilisme jadi terlalu banyak label-label buruk pada kekuasaan ini berdasarkan analisis ini pengetahuan politik semua itu sebetulnya melanggar undang-undang nomor 28 tahun 1999 yaitu pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi korupsi dan nepotisme undang-undang itu dilanggar jadi sebetulnya argumen empirik secara saintifik itu sudah cukup sebetulnya untuk membawa perkara itu di dalam hak angket tapi yang dimaksud dengan hak angket adalah hak untuk melakukan penelidikan terhadap pelenggara-negara yang menjalankan undang-undang yang berpahal besar pada kehidupan rakyat banyak yang undang-undangnya dilanggar yang tidak sesuai dengan undang-undang itu patut diselidiki makin parah puncak dari mungkin saya sebut juga sebagai neo-autoritarianisme itu ketika kemudian ada presiden ada paman ada anak dan putusan itu kemudian masuk kategori melanggar etik berat jadi kenapa para profesor kerakaduisi itu kemudian turun kembali ke jalan dan bersuara karena kami sudah apa bahasanya saya agak susah pakai bahasa kasar ini muat apalagi kemudian sang presiden sudah menghianati ini penting presiden itu dia menjadi presiden itu syaratnya didukung oleh diajukan waktu pendatang oleh partai politik nah partai yang mendaftarkan dia menjadi presiden sudah dihianati jadi sebetulnya secara moral etik dan legitimasi formal dia sudah tidak layak menjadi presiden nah lalu apa hak angket hak angket kan adalah hak untuk melakukan pelidikan perasaan undang-undang yang menyimpang dan saya merujuk pada pasal 22e ini argumen konstitusional kalau tadi argumen saya titik yang kedua argumen konstitusional di pasal 22e disebutkan bahwa pemilu itu harus dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia jujur dan adil itu bukan tagline itu bukan semboyan pemilu tapi itu adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh pemerintah amanat konstitusi siapa yang paling bertanggung jawab dari kelaksanaan pemilu presiden KPU itu pelenggaranya apa dasarnya presiden dan KPU melenggarakan pemilu pasal 22e apa pesan pasal 22e harus jujur dan adil fakta yang kita menemukan bahwa praktek pemilu kita tidak jujur dan tidak adil argumen konstitusional itulah sebetulnya yang cukup kuat memungkinkan anggota DPR menjalankan fungsinya yaitu